Enak gak nih masakannya, Ibu? Enak banget. Yang bener. Masya Allah, makasih. Bella, kamu kenapa sih, sayang? Kok ngurung terus cari tadi? Gak apa-apa, aku cuma kepikiran sama temen aku yang lagi sakit. Yang waktu itu aku cerita. Iya, Mumi tahu, sayang. Tapi sekarang makan dulu, nanti masakan murati gemuruh dingin. Enggak enak sama murati. Ya? Iya, iya. Pasti Bella sedih dan kepikiran banget gara-gara penyakit aku. Maafin aku ya, Bel. Udah bikin kamu susah. Semoga aja Bella gak cerita apa-apa soal penyakitnya Kinara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain kamu kesini? Kenapa kamu pake baju hitam-hitam? Aku dateng kesini karena aku mau kasih penghormatan terakhir, Bu. Buat Dava karena sebentar lagi mau jadi duda. Kamu jangan bercanda ya, Maura. Ini gak lucu. Loh, ibu emangnya belum dikasih tahu. Kasih tahu apa? Jadi Kak Kinara belum cerita sama ibu. Kalau dia sedang berjuang untuk melawan penyakit lekimianya. Yang artinya, waktunya Kak Kinara itu sedikit lagi, Bu. Tidak hubungan kau, Maura. Apaan ini? Aku serius, Dav. Ngomong kayak gini emang bener kan kenyataannya? Kamu memang gak punya tatak ramai ya, De. Lo gak usah so drama, De, Kak. Kalau bukan gue yang bilang, kalian berdua pasti bakal ngumpetin ini semua kan? Sampai kapan kamu bersaniwara? Kamu tuh ngomong apa sih, Maura? Kinara sehat-sehat kayak gini kok dibilang macem-macem. Ibu gak percaya sama aku? Anak kesayangan ibu yang polos ini, penyakitan. Penyakitan. Kenapa, Pak? Bapak gak percaya juga sama aku. Aku tuh udah bicara jujur, tapi masih aja gak percaya sama aku. Kak, kayaknya ini karma deh buat lo. Ironis ya. Lo yang selama ini disanjung-sanjung, disayang-sayang sama semua orang. Dan lo selalu merasa tersakiti. Tapi sekarang buktinya apa? Lo temen nafik. Tahu gak? Ketauan kau mau. Bisa-bisanya kamu bicara seperti itu sama kakak kamu. Tante tuh siapa sih? Beraninya tampar saya. Hah? Bu, anak ibu udah ditampar sama tante gila ini, Bu. Harusnya ibu yang nampar kamu duluan untuk mengajarkan kamu sopan santun. Ibu kok ngomongnya kayak gitu sih sama aku, Bu? Udah cukup. Pergi kamu dari sini. Jangan bikin kekacauan di rumah ibu. Kak, lo sampe kapan lo bohong, ha? Aku tuh sebentar lagi bakal mati. Keluar kamu. Keluar, Bu. Ya keterlaluan itu kaki narang. Dia udah sembunyiin fakta itu dari ibu, Bu. Kamu tuh sebenernya maunya apa sih? Aku tuh cuma mau kaki narang menderita. Itu aja yang aku mau. Kamu ketinggalan episode terbaru dia yang kau pilih. Tenang, kamu bisa nonton di channel S.Y.TV di video lho. Download aplikasi video sekarang.